Bukupong, aku mau kasih lihat nih kebiasaan orang Jepang yang mungkin jarang kita temuin gitu di Indonesia Ini kebiasaan mereka nyimpen nasi Ini kasih lihat deh, kayak gini Ini rutin loh Rutinitas ya, tiap hari ini kayak gini Kalau masak nasi, ya tiap hari, karena mau simpan lah Ya, nasinya itu disimpan gitu Kalau kita di Indonesia kan, kalau nasi sisa ini tetap ya di rice cooker gitu kan, didiamin gitu Kalau gitu pasti busuk loh Nasi sisa itu selalu dimasukin ke kulkas Habis ini kasih lihat nih Ini mereka pakai ini plastik gitu, plastik buat makanan gitu Tuh, lihat Ini bentuknya kotak, ini supaya lebih cepat dingin gitu Jadi, ada juga bentuk yang ellipse dan bulat Itu bebas ya kalau bentuk ya Tapi bagus yang kayak gini Ya, bagusnya kayak gini, ada penelitian gitu Ada penelitian? Iya, jadi kayak gini Ini juga diplastikin ini Iya, ini juga Ini sayuran ini Sayuran, sayuran juga Buat salad itu ya Iya Tuh, tuh, tuh kayak gitu Kayak gini, simpan Kenapa supaya nggak masuk anginnya gitu Iya Dan, atau apa ya Kuringgi Habis ini tetap seger gitu Tetap seger Ini mau masukin kemana? Masukin ke kulkas Kulkas Oh iya iya, kulkas Dan, kalau masih panas Jangan masukinnya Kenapa? Kulkasnya cepat rusak gitu Iya, cepat rusak Dan ada bau Ada bau? Ya, baunya kemana aja gitu Kamu kali yang bau gitu Sekarang, aku udah biarin Satu jam Jadi, udah bisa Kulkas gitu Masukin ke kulkas Kulkas Dan, habis itu Kita, apa Dilap gitu Iya, iya Ini ada kotoran kan Dan mungkin ada gini Biji Biji siapa? Biji nasi Oh, biji nasi Harus masukin air ya Supaya gampang nyucinya kan Iya, bijinya Sempeo Biji siapa? Biji mulu kamu Itu nasi Iya, nasi Simpan aja Biar Besok juga bisa makan Dan besok Mau makan itu Janggang Taruh disini semua ya Diapain maksudnya? Karena Gak mau makan semua kan Iya sih Jadi, bagi-bagi dulu ya Dan bagi lapu lagi Dipisah gitu Iya, dan Baru di Cing Gitu ya Kalau dua kali cing namanya? NANI? Ya, udah siapkan Jadi Aku mau masukin ya Masukin ke kulkas Bentar, itu Apa? Ini buat ini loh Beku loh ini Iya, beku Jadi nasinya dibukuin gitu? Bukuin dong Beneran kamu? Iya dong Itu orang Cepang semua kayak gitu? Iya Kalau besok mau makan Masih disini Tapi kalau lama-lama mau simpan Disini Berapa tahun simpannya? Berapa tahun? Enggak Enggak Ini isinya banyak Balu ya Cepang Mau lihat? Ini buku pun semuanya juga Bahkan penasaran nih Kasih lihat isi kulkas itu Isi apa gitu? Coba kasih Ini Jodong Ini Sapi Sapi Ini Sayur-sayuran Makanan buku ini Sayuran beku Ini bener-bener berguna dong Simpel gitu ya Iya, simpel Bisa jadi Sup gitu Ini Es krim Pani Aku suka itu Es krim sama mochi Berapa lagi? Dalamnya isinya Ini juga es krim Bentar Ini semuanya Bikin gemuk loh Kayaknya es krim Iya dong Ini apa? Jam Sain jam Dan ini Ikan Ikan Iya, jako Ikan jako Dan ini Ikan sake Mana? Enggak kelihatan Ini Oh Itu Salmon ya? Iya, salmon Ini ikan sake Daging ayam Ini daging sapi Ini spaghetti Makanan buku Ini nasi Yang tadi barusan Ini mentek Oh, itu telurikan gitu Telurikan gitu Ini es krim juga Gila banyak buat ini Masih ada Makan gemuk semua ini Ini Ayam goreng Ayam goreng ya? Iya Cuma tinggal di Cing Gila kan? Kayak gitu Ini menjadi ovento Buat suamiku Ini goreng Ini jahat Nasi goreng itu kan? Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Ini nasi goreng Ah, ini Suamiku suka banget Ini Sama berter Makan ini Ya, bagus gitu Tapi ini Menjadi gomong ya Nedi Ini Shomai Shomai Apa ini? Ah, sedangkan Masih ada ini Oh Kenapa gak gori lagi? Masih ada lo Dan Yang paling di bawah Jadi aku gak tau Ini apa ya? Ini juga sapi ya? Cacok, kotor banget tuh Kamu gak pernah bersihin tuh Wow Aku nemu ini loh nih Temu-tahu gak apa ini? Ya, mas kering Bersih-bersih kamu Ya, bersih-bersih dulu ya Tadam Banyak kan? Kenapa orang Jepang Banyak buat sih Makanan beku gini Cacok? Kayak sayur-sayuran gitu Apalagi sama yang udah jadi tuh Tinggal di Cing gitu Kalau dua jadi Cing lagi gitu Kenapa sih? Soalnya Banyak suami histori Dua-duanya kurut ya Jadi Buru-buru kan? Kalau kurang Ah, udah capek Gimana Ada anak Tapi anaknya dapat Tapi gak ada apa-apa Jadi ini Cing aja Oh gitu? Ini juga di Cing nih? Ini harus masukin dulu ya Masukin ke kukas puter Bolele itu Ya, jadi di Jepang itu Semua makanan itu Biasanya dibekuin gitu Supaya nutrisinya Tetap terjaga gitu kan Sampai sayur-sayuran Kayak gini ya Kayak apa ini? Kayak brokoli Terus apa? Bunga ko Carrot juga ya Wartel gitu Ini harus lubut dulu kan? Ini semua sayur-sayuran itu Terus beras Jadi harus boiling dulu Harus direbus gitu Ya, tapi kalau Makanan Makanan apa? Beku Ya, makanan buku Gak usah kayak gitu Oh udah Cuman Cing aja kan? Oh Iya, jadi shortcut Timnya shortcut Oh, jadi supaya lebih simple gitu ya Gak makan waktu gitu Iya, cepat bisa masak Jadi cepat bisa Main sama anak gitu Iya, juga sih Ya, main sama suami gitu Kayak kita aja Biasanya pekerja udah malam gitu kan Kalau misalnya cowok udah gak bisa Masak yang dari mentah gitu Kayak gini nih Ngebantu banget ya nih Ini benar-benar Gidong ini ya Ini tinggal di cing gitu Jadi langsung Nasi yang kayak gini kan Nasi goreng Nasi juga nih Tinggal di cing gitu Paling-paling Dua menit ya? Iya, dua menit Paling dua menit gitu Ini juga Pasta juga kan? Sampai Spaghetti juga gitu Semuanya 6 menit 5 menit aja Pokoknya di Jepang ini Semuanya serba Simple gitu Karena mereka gak punya banyak waktu gitu ya Walaupun ini bisa cepat masak Tapi Teksturnya bagus kan? Kalau orang Indonesia kayaknya gak cocok Nasi goreng Jepang itu agak gimana ya? Kayak basah-basah gitu Oh gitu? Kayaknya-kayaknya Tapi rasanya oke lah Ya, itu tergantung orang cocok Lebih enakan nasi goreng Indonesia Tapi nasi goreng Indonesia gak ada di sini kan? Ya, pokokpong itu bedanya ya Budaya orang Jepang sama kita di Indonesia gitu Cara mereka Nyimpen makanan gitu ya Karena mereka itu Terlalu detail kalau menurut aku ya Sampai semuanya harus disimpen Di dalam kulkas Dipotong-potong Dibekuin Terus sampai bentuk segi 4 gitu Aku pertama kali tuh Sama saya coba gitu Apaan ini coba Langsung aja masukin gitu Ribet banget Tapi mereka itu Emang disiplin banget gitu Udah diajarin Dari kecil gitu Biasanya dari orang tuanya kan Dari mamanya gitu Terus dari penelitian-penelitian gitu ya Maksudnya disiarkan di TV gitu Ya, kalau mau niklas sama orang Jepang ya Ya kita harus belajar banyak juga Kenapa enggak? Ya, karena itu kan bagus ya buat kita ya Karena kita bisa Gimana caranya Kita bisa Hidupnya sempurna Tapi itu emang bagus kan Buat kita supaya bisa Dapat makanan nutrisi Yang tetap baik gitu ya Supaya enggak hilang nutrisinya gitu Ya Ya why not gitu Belajar aja Makanya aku juga udah Terbiasa gitu Buat nyimpen nasi Di dalam kulkas gitu Atau di kotak-kotakin gitu Kalau enggak ada syacau Ya aku yang ngelakuin gitu Kalau enggak Soalnya bakalan kena marah gitu Ya Ya sampai disini dulu video kali ini Bokupong Semoga video kali ini Bisa menambah bawasan Para Bokupong Jadi tahu gitu Gimana cara orang Jepang Menyimpan makanan mereka Supaya tetap Bisa menjaga nutrisi makanan itu Makanya mereka kelihatan Apa ya gimana ya Kayak Tetap cantik gitu ya Mulus gitu Wajahnya gitu Maka Enggak tahu juga Enggak tahu atau enggak Ya itu dulu ya Thanks for watching And always be smart And Bye 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 Sampai jumpa